Intro Guys, mari kita bersantai dan mendengarkan ceritaku Kali ini, film yang akan aku ceritakan berjudul Your Lie in April Film ini dirilis pada tahun 2016 Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Arima Kosei Yang mempunyai keahlian bermain piano Namun semenjak ibunya meninggal, ia memutuskan untuk tidak lagi memainkan piano Hari itu terlihat dia sedang berada di ruangan musik di sekolahnya Tampaknya dia sesekali memainkan piano yang selalu ditemani oleh Subaki Yaitu teman perempuan yang juga menjadi tetangga rumah Tak lama, Watari Rota juga datang dan dia menjadikan ruangan musik sebagai tempat istirahatnya Kosei melihat dunia mereka berdua tampak penuh warna Sedangkan dirinya, ia merasa dunianya seperti touch piano yang monoton Mereka bertiga tampak akrab karena memang sudah mengena lama Sepulang sekolah, Subaki ingin mengajari Watari menemui teman perempuan satu kelas Yang dimana dia sudah lama naksir dengan Watari dan mengajak Kosei untuk ikut serta Saat itu, Kosei menolaknya Tapi Watari dan Subaki terus memaksa untuk ikut dan akhirnya Kosei menyetujui ajakan itu Sesampainya di rumah, Tante Hiroko datang berkunjung dan sedang membuatkan makanan untuk Kosei Saat itu, Tante Hiroko juga membawakan album terbarunya Dan tak lupa, Tante Hiroko juga selalu mengingatkan untuk mengucapkan salam di altar doa ibunya Keesokan paginya, Kosei datang di tempat mereka janjian Namun Subaki dan Watari tidak terlihat Sekilas, Kosei mendengar suara pianika dan mencoba mencari sumber suara itu Tak lama, dia melihat seorang gadis memainkan pianika bersama beberapa anak-anak Ia memainkan musik yang biasa digunakan dalam pertunjukan Kosei sangat senang dan ingin mengambil foto gadis itu Tapi di saat yang bersamaan, angin begitu kencang sehingga membuat rok gadis itu terangkat Kemudian, gadis itu melihat ke arah Kosei dan mengejarnya Saat gadis itu akan merebut HP Kosei Dari arah belakang, Subaki memanggilnya Dan ternyata, gadis itu teman Subaki yang akan dikenalkan oleh Watari yang bernama Miyazono Kaori Kemudian, mereka pun saling berkenalan Setelah itu, Subaki mengajak mereka untuk melihat dan memberi dukungan kepada Kaori Karena saat ini, dia akan mengikuti kompetisi musik sebagai violinis atau pemain biola Tapi, justru Kosei akan pergi dan Kaori menarik tangan Kosei dan mengajaknya Setibanya di aula pertunjukan, Kosei teringat kenangan masa kecilnya yang penuh dengan kompetisi Dan hal itu menjadi trauma bagi Kosei Tak lama, Subaki teriak dan memanggil nama Kosei Seketika itu, orang yang berada di aula nampak melihat dan membicarakan prestasi Kosei Kemudian, Kosei bertanya kepada Subaki Apakah dirinya sengaja mengajak ke acara itu? Subaki merasa jika Kosei pasti menolak jika diajak melihat kompetisi musik Jadi, dia sengaja merahasiakannya dari Kosei Kompetisi itu pun dimulai Tapi, Watari malah tertidur Dan saat Kaori tampil di atas pentas Watari dan Subaki nampak menyoraki Kaori untuk memberinya dukungan Para juri merasa Kaori tampil dengan irama yang berbeda dari yang lain Di satu sisi, juri merasa sangat terkesan Dan menurut juri lainnya tidak sesuai dengan tempo dan dinamikanya Tapi akhirnya, para juri pun dapat menikmatinya Begitu juga dengan Kosei Yang sedari awal nampak serius memperhatikan Setelah selesai tampil Kaori mendapat standing applause dari para penonton Dan Kosei sendiri bertanya-tanya Kenapa bisa seseorang berbain biola dengan sangat asiknya Saat di sekolah pun, Kosei masih terngiang Alunan biola dari Kaori yang membuat dia melamun Dan tak menyadari dirinya berulang kali dipanggil Watari Kemudian, Watari menanyakan kepada Kosei Apakah dirinya sedang jatuh cinta? Apakah Kosei menyukai Kaori? Namun saat itu, Kosei mengelaknya Dan mengatakan mustahil bagi dirinya Sepulang sekolah, Kaori menunggu di depan gerbang Dan bertemu dengan Kosei Kaori kemudian menanyakan permainan biolanya kepada Kosei Sebenarnya, permainan biola dari Kaori terlihat berantakan Tapi di sisi lain juga sangat luar biasa Saat itu, Kaori bermaksud menemui Watari Namun Kosei menghalangi dan mengatakan Jika Watari sedang latihan sepak bola Lalu, Kaori meminta Kosei menemani dia makan di salah satu restoran Saat makan itulah, ada anak kecil yang memainkan piano Yang kemudian, dihampiri Kaori dan memberitahukan jika kakak itu juga padai bermain piano Sambil menunjuk Kosei Seketika itu, Kosei kaget dan tak dapat mengelak dari permintaan Kaori Kemudian, Kosei memainkan piano dan anak-anak itu tampak sangat bergembira Sesaat, Kosei terlihat mulai memperlihatkan permainannya Yang membuat pengunjung restoran terleksima Namun tak lama, dia menghentikan permainannya Kemudian pergi dan berlari keluar Kaori juga berlari mengejar Kosei Namun justru dia ditinggal Kaori Kaori terus berlari dan menuju suatu tempat untuk melihat sunset Kaori kemudian bertanya, mengapa Kosei berhenti bermain piano? Kemudian, Kaori menyebutkan beberapa prestasi Kosei selama mengikuti kompetisi Dan juga keahlian yang dimiliki Kosei Ternyata, Kaori sangat mengenal sosok Kosei Kaori mengatakan jika Kosei merupakan salah satu sosok yang dia kagumi Kosei mengatakan jika dia tidak bisa mendengarkan suara piano Semakin dia konsentrasi dalam bermain Dan semakin tenggelam dalam permainan, suara piano itu semakin menghilang Kaori kemudian mengatakan, piano itu tinggal dimainkan saja Jika tanganmu tidak bergerak, gunakan kakimu Jika jarimu masih kurang, pakailah hidungmu Dengan kata lain, menikmati permainan piano sepenuh hati Kemudian, Kaori memutuskan Kosei sebagai pengiringnya di kompetisi berikutnya Karena dia lolos ke babak selanjutnya Namun saat itu, Kosei menolaknya Tapi Kaori tidak mau tahu Kosei harus jadi pengiringnya Tiba-tiba di sekolah, Kaori membicarakannya dengan Tsubaki Dia pun setuju untuk membantu meyakinkan Kosei Kemudian, mereka mengatur cara untuk meyakinkan Kosei Salah satunya dengan memutar musik yang akan dibawakan di kompetisi ketika istirahat Dan juga memberikan berlembar-lembar partitur materi kompetisi Dan mengganti lembar buku pelajaran dengan partitur materi dimanding juga ditempel Bahkan, di locker juga diselipkan berlembar-lembar partitur Saat itu, Tsubaki bercerita kepada Kaori Jika Kosei berhenti bermain piano saat ibunya meninggal Dia ingin menggerakkan kembali waktu bermain piano bagi Kosei Sedangkan Kosei sendiri selalu teringat ketika belajar piano didampingi oleh ibunya Yang mengharuskan sesuai dengan partiturnya Yang dimana itu membuat Kosei trauma Dan keesokan harinya, Kosei mengembalikan materinya kepada Kaori Dan pergi meninggalkannya Kompetisi sudah dimulai Terlihat, Kaori mencari Kosei hingga ke atap sekolah Yang dimana tempat favorit Kosei menyendiri Disitu, Kaori berusaha meyakinkan untuk menjadi pendampingnya Kaori mengatakan Mungkin kita nanti tidak bisa membuat pertunjukan yang memuaskan selama ada yang mendengarkan Tapi, dia ingin musiknya tersampaikan kepada penonton Kaori ingin permainan musiknya dapat terukir di hati para penonton Kemudian, Kaori memohon bantuan Kosei sambil menangis Yang membuat Kosei berubah pikiran dan bersedia menjadi pengiringnya Di saat yang bersamaan, Watari dan Tsubaki datang dengan sepeda Dan mengantarkan ke lokasi kompetisi Setibanya di lokasi kompetisi, Kosei begitu gugu Kaori menghampirinya dan memberikan motivasi dengan mengatakan Mari berpetualang dan ukir kemenangan bersama Mendengar itu, rasa percaya diri Kosei bertambah dan semakin bersemangat Kini, tiba saatnya Kaori akan tampil Kosei mengatakan, Kaori ibarat seperti kebebasan Tapi justru, Kaori mengatakan kebebasan itu adalah musik Saat mereka berdua tampil, terlihat Tante Hiroko, Tsubaki dan Watari Begitu senang, Kosei dapat kembali bermain piano Di awal permainan masih terlihat mengikuti irama Namun tak lama, Kaori nampak melakukan improvisasi Di beberapa bagian note yang terdengar begitu liar tetapi anggun Salah seorang juri nampak memuji permainan Kosei Yang dapat mengimbangi permainan Kaori Tetapi kemudian, bayangan ibunya menghatui Kosei Yang membuat permainannya berantakan Dan Kosei kehilangan suara pianonya Kosei nampak terlaru dalam emosi Dan mengacaukan permainan Kaori Tak lama, Kosei menghentikan sejenak permainan pianonya Namun Kaori tetap memainkannya Kemudian, Kosei teringat kata-kata Kaori Yang membuat Kosei kembali melanjutkan permainannya Dan menyelesaikan kompetisinya Di sini, Kosei mencoba untuk tenang Dan mengingat setiap partiturnya dengan baik Meski di awal kurang memuaskan Namun permainan mereka ditutup dengan sangat baik Dan dapat memenangkan hati para penonton Kaori mengucapkan terima kasih kepada Kosei Dan berharap semua penonton tak akan melupakan penampilannya hari ini Bagi Kaori, penampilan saat itu tak akan terlupakan bahkan sampai mati Karena dapat tampil bersama Kosei merupakan impiannya sejak kecil Setelah selesai kompetisi, Kaori mengajak menunggu Kosei pulang Dan mengajak makan malam bersama Setelah itu, Kaori memberitahu Kosei jika dia mendapat undangan untuk konser gala Dan itu membuat Kosei akan bermain piano lagi Saat itu, Kosei kembali menolak ajakan itu Dan lagi-lagi, Kaori meyakinkan untuk kembali tampil bersama-sama Kaori mengingatkan betapa nikmatnya tampil membawakan musik Dan gemuruh tepuk tangan penonton Kemudian, Kaori naik di atas jembatan dan melompat ke sungai Hal itu membuat Kosei merasa kembali percaya diri Dan mengingat saat tampil berdua bersama Kaori Ia pun kemudian memutuskan untuk melompat ke sungai menyusul Kaori Keduanya merasa sangat senang dan saling menguatkan Setelah itu, Kaori pergi ke rumah Kosei untuk ganti baju Namun saat itu, Kaori justru menanyakan di mana letak piano Kosei berada Tanpa diminta, Kaori membuka ruangan tempat pianonya disimpan Namun saat itu, Kaori merasa sedih melihat kondisi ruangan yang berdebu dan kotor Kaori pun memutuskan untuk membersihkan malam itu juga Mereka berdua nampak bersih-bersih dan juga membereskan buku-buku musik yang berantakan Saat itu, Kaori melihat buku-buku musik yang kemudian memutuskan memilih musik yang berjudul Kesedihan Cinta Kosei nampak tidak setuju, tapi Kaori bersih keras untuk membawakannya Sebenarnya, musik itu penuh kenangan Dan merupakan musik kesukaan ibunya yang selalu dipakai untuk meninabobokan Kosei Malam itu, terlihat Tsubaki sampai di rumah dan ketika membuka jendela Dia melihat Kaori dan Kosei sedang asik bermain piano bersama Hal itu membuat Tsubaki merasa cemburu Tapi dia hanya bisa memendamnya Setiap hari di sekolah pun, mereka latihan bersama yang membuat Tsubaki kembali merasa cemburu Saat itu, Kosei teringat akan mendiang ibunya Yang saat sedang sakit, menyempatkan diri untuk melihat anaknya bermusik Namun, ibunya selalu menuntut kesempurnaan dalam setiap dia berkompetisi Tanpa disengaja, Kosei mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati ibunya dan membuatnya meninggal Kosei sangat terbebani dengan meninggalnya sang ibu Tak lama, Tante Hiroko datang dan mendengar Kosei memainkan musik kesedihan cinta Dan saat itu, Tante Hiroko mengajak Kosei jalan-jalan sambil ngobrol santai Kosei mengatakan jika musik yang akan dibawakan terasa sekali aura ibunya yang berada di musik tersebut Kemudian, Tante Hiroko menceritakan bahwa musik itu kesukaan mendiang ibunya yang selalu dimainkannya bahkan sebelum Kosei lahir Lagu itu menjadi lagu wajib yang selalu didengarkan untuk Kosei Tante Hiroko berpesan, mainkanlah lagu itu sekalipun ragu dan mainkanlah piano dengan segedap hatimu Tante Hiroko juga mengatakan kemungkinan Kosei tidak dapat mendengar suara piano dan merupakan hadiah dari ibunya Hari pertunjukan masih kurang dari satu minggu Mereka berdua nampak berlatih hingga larut malam Hal itu membuat Kaori sering ketiduran di ruangan musik Dan ketika mereka berdua pulang, tampak Kaori begitu bersemangat untuk segera tampil Dan hari pertunjukan telah tiba Tante Hiroko dan Kosei nampak meminta kelenggaran waktu Karena Kaori belum datang Namun pihak Panitia tidak dapat memberinya kelonggaran Dan tetap melanjutkan acara tersebut Ketika nama Kaori dipanggil, Kosei tetap akan tampil sekalipun Kaori tidak datang Saat Kosei memasuki panggung, terlihat para penonton bingung dengan tidak hadirnya Kaori Namun Kosei tetap pede memainkan musik itu Di awal permainan, terlihat jari-jari Kosei masih terlalu kagum memainkannya Namun lama-lama, ia merasakan suara piano itu mulai hilang Tapi dia kembali teringat kata-kata ibunya untuk memainkannya lebih lembut Sehingga rasa yang ada di dalam musik dapat tersampaikan Kemudian, Kosei merasa lebih semangat dan lebih menjiwai musik yang dimainkan Hal itu pun membuat Kosei menangis Sekaligus mengucapkan salam perpisahan di akhir musik itu Bahkan, setelah musik itu selesai dimainkan, terlihat Tsubaki menangis terharu dan Watari berteriak menyemangati Kosei Ketika di luar pun, Kosei menanyakan kepada Tante Hiroko apakah musik itu sampai kepada sang ibu Sambil memeluk Kosei, Tante Hiroko menangis dan berkata, tentu saja Keesokan harinya, terlihat Kaori yang terbaring di rumah sakit Ternyata hal itu yang membuat Kaori tidak hadir dalam acara tersebut Terlihat Watari, Kosei, dan Tsubaki menjenguknya Namun, karena Watari terlalu sibuk ngobrol dengan Kaori Kosei memilih pergi dengan alasan akan membeli minuman Padahal sebenarnya, ia cemburu dan memilih untuk pulang saja Sesampainya di rumah, dia pun merasa galau dan tak lama, Kaori menleponya Kaori ingin mendengarkan permainan pianonya saat pertunjukan gala kemarin Dan saat telepon ditutup, Kaori tiba-tiba terjatuh dan dia tidak dapat menggerakkan kakinya Saat di sekolah, Tsubaki bercerita dengan teman perempuannya mengenai penyakit Kaori Tapi justru, temannya itu mengatakan jika Tsubaki menyukai Kosei Tsubaki terlihat menyangkalnya Tetapi, karena semua yang dibicarakan temannya itu benar Tsubaki kemudian mengakuinya Hari itu terlihat, Kaori sudah memakai seragam dan sengaja menunggu Kosei pulang Kaori meminta Kosei untuk mengantarnya jalan-jalan mencari beberapa kertas surat Dan mengantri membeli makanan, mengunjungi akuarium besar, bermain di pantai dan tak lupa berfoto bersama Di situ, Kaori terlihat menikmati dan begitu senang dengan hari itu Kemudian, Kaori juga berpesan untuk kembali bermain piano Kaori sangat memuji permainan piano Kosei Dan saat Kosei mengajaknya pulang, Kaori kembali membuat alasan jika tasnya Tertinggal di kelas Dan malam itu juga, mereka datang ke sana untuk mengambilnya Sesampainya di sekolah, Kaori terlihat sangat merindukan ruang kelasnya Kemudian, Kaori meminta maaf kepada Kosei Jika sebenarnya, hari ini dia masih dirawat dan izin keluar dari rumah sakit untuk jalan-jalan Kaori juga mengatakan jika penyakitnya ini semakin memburuk Tapi saat itu, dia tidak mau dikasihani oleh Kaori dan berlari keluar kelas Tak lama, Kaori kembali terjatuh dan pingsan Setelah dibawa ke rumah sakit, Kaori meminta maaf kepada orang tua Kaori Tak berselang lama, Kaori sadar dan ingin berbicara empat mata dengan Kaori Kaori mengatakan jika terlalu sering menyusahkan dan bersikap egois Bahkan Kaori juga mengatakan sebaiknya kita tidak perlu dipertemukan Mendengar itu, Kaori merasa sedih dan hanya terdiam menahan menangis Seperti biasa, Kaori menyendiri di atap sambil menahan tangis Saat Watari menanyakan alasannya, mengapa tidak pernah menjenguk Kaori di rumah sakit Kaosi hanya menangis karena tidak dapat melakukan apa-apa selain melarikan diri dari keadaan ini Watari kemudian menjelaskan jika selama ini, memang Kaosilah yang ditunggu kehadirannya Dan Watari juga mengatakan untuk lebih jujur tentang perasaannya kepada Kaori Sepulang sekolah, Kaosi berniat menjenguk Kaori di rumah sakit Tapi sesampainya di rumah sakit, dia kembali mengurungkan niatnya Dan di saat yang bersamaan, Subaki melihat Kaose dan mengajaknya untuk ngobrol di taman Subaki menanyakan tentang perasaan Kaose kepada Kaori Kaose mengatakan jika dia menyukai Kaori Hal itu membuat Kaose cemburu dan mengatakan Jika memang suka, seharusnya Kaose selalu berada di sisi Kaori Kemudian Subaki berlari dan menangis Sedangkan Kaose yang tidak peka akan hal itu hanya terdiam Saat di sekolah, Kaose berpapasan dengan Watari dan mengatakan jika dirinya menyukai Kaori Setelah itu, Kaose pergi ke rumah sakit dan membawakan Kaori makanan Namun saat itu, Kaori ingin makan di atap gedung Dan Kaose pun menggendong Kaori sampai ke atas Kaose memberitahu Kaori jika dirinya akan mengikuti kompetisi piano Higashi Dan setelah itu, ia ingin bermain musik kembali dengan Kaori Kemudian, Kaose mengatakan perasaannya kepada Kaori Namun saat itu, Kaori justru menangis dan takut akan meninggal sebelum dapat memujudkan keinginan Kaose Ia pun memeluk Kaose sambil menangis Kemudian, Kaori memutuskan untuk melakukan tindakan operasi Sekalipun resikonya sangat besar Namun saat itu, dia harus tetap bertahan demi menepati janjinya yang berharga Hari di mana Kaori akan dioperasi bertepatan dengan hari Kaose akan berkompetisi Terlihat Kaose yang sangat gugup dan tak lama, Tante Hiroko datang untuk memberinya semangat Dan meminta untuk mencurahkan semuanya ke dalam permainan pianonya Tiba saatnya Kaose tampil Di awal bait partiturnya terdengar begitu sempurna Jari-jarinya begitu anggun menari di atas studs piano Kaose ingin permainan pianonya tersampaikan ke Kaori Kaose memainkan piano itu seolah-olah berkomunikasi dengan Kaori Dan di saat yang bersamaan, keadaan Kaori sedang memburuk Tiba-tiba, Kaose merasa Kaori berada di sampingnya Untuk mengiringi beberapa bait terakhir yang dimainkan Kaose Dan seiring dengan selesainya musik yang dimainkan Menghilang juga bayangan Kaori di sampingnya Yang diiringi tetesan air mata Hari itu, Kaose mendapat surat yang ditulis oleh Kaori Yang isinya mengatakan Jika selama ini Kaori begitu mengaguminya Dan sangat menginspirasi Kaori untuk bermain biola Namun saat itu justru Kaose berhenti bermain piano Kaori juga bercerita tentang penyakitnya Yang sebenarnya dia mengetahui jika umurnya tidak lagi akan panjang Namun, dia tidak ingin terlarut dalam kesedihan Dia merubah penampilan Dan memainkan biola sepenuh hati Dan dia pun membuat suatu kebohongan Kebohongan tentang Watari Agar Kaose datang menemuinya Kaori juga mengetahui Jika Subaki sangat menyukai Kaose Kaori juga sangat bahagia dapat melewati hari-hari terakhirnya Bersama dengan orang yang dicintai dan dikagumi Dan film pun berakhir Jangan pernah takut bermimpi Lakukan yang terbaik untuk kehidupan Dan jangan lupa meraih kebahagiaan Terima kasih Terima kasih